Mungkin ada sedikit sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya sekarang lagi mulai balik lagi sama SMES. SMES juga untuk dua bulan kedepannya udah ada jadwal offers. Setiap bulan-bulan, nanti setelah itu juga kita lagi pikirin apakah kita mau ada sedikit baru sama SMES atau masih konsert di konser. Persiapannya pasti latihan lagi, karena memang kemarin kan lapir. Iya, dua tahun lah. Dua tahun kita memang gak pernah tetap mau juga sama anak-anak. Semua-semua harus. Lagi koreo-nya seperti apa, part lagunya. Karena kan dulu bertujuh, sekarang tinggal berlima. Jadi memang harus ada penyesuaian lah ya. Kan kemarin juga seperti lagi heboh nih. Kenor apa yang matanya tinggal dikos metak sih. Oh iya. Ya sebenernya apa ya. Ya sebenernya aku juga ada apartemen tapi aku gak ada pos posan. Karena memang aku posan itu lebih dekat ke tempat aku kerja. Dan memang kadang-kadang kalau ke apartemen kejauhan ya udah aku pulang ke posan. Dan memang basically dari dulu dari SM aku juga aku anak pos. Jadi kadang-kadang suka, aduh kangen juga ya dengan suasana kosan. Kangen juga makan di warta. Sampai sekarang gue juga kayak gak pernah ada pasangan sih. Untuk makan-pakan juga. Karena aku kalau misalnya enak. Ya udah. Kita hidup apa adanya aja. Gak ada yang gitu. Sampai kan ada event atas rumah ko Rafael. Sampai apa sih ya apa sih. Oh iya gak apa. Itu kan yang penting nyaman. Jadi memang itu definisi anak pos posan banget sih. Jadi ya aku kayak flashback lagi waktu flashback. Oh iya kayak gini lagi, ya kayak gini lagi. Ko kembali lagi nih ke SMED tadi ko. Kan sekarang udah mulai bareng lagi sama SMED. Ada perbedaan gak sih ko sama SMED yang dulu dan sekarang? Sebenernya ya perbedaannya. Ya sekarang udah ada yang berkeluarga. Terus kayak gitu. Tapi kalau semangatnya. Jail-jail dengan istri-istri itu sama semuanya gitu. Cuma sekarang kan perbedaannya. Kita juga lagi berlima. Kejalan lagi berlima. Tapi tidak mengurangi keseruannya sih sebenernya. Dan SMED juga berkasih. Nanti-nanti kan sebenarnya makanya. Itu juga puji Tuhan lagi berjalankan. Kok nantinya? Nanti itu seperti apa sih kok? Oh metre uniannya pertama kali sebelah 2 tahun itu. Sebenernya gak direncanain sih. Jadi kemarin itu pertama kali ada ulangan. Untuk kita perform di Jakarta juga. Dari situ mungkin yang menyebabkan event-event musik di Indonesia. Melihat euforianya SMED masih oke gitu. Jadi dari satu pemancing acara-acara yang lain juga. Kalau ini kan beberapa angkotasinya sekarang ada yang udah berkeluarga juga. Mereka pastinya kalau siap. Pasti banyak keluarga juga. Kalau juga pasti bisa melihat teman-teman juga udah. Apa? Halo. Ya mereka udah punya keluarga. Ada yang udah punya anak-anak. Ada yang udah punya anak-anak. Ya udah paham. Tapi so far selama dunia mereka gak pernah bawa keluarganya sih. Karena memang repot banget ya kalau acara-acara gitu. Aku tadi udah suka musik ya. Disitu banyak banget orang yang datang. Jadi mereka kayak akhirnya bikin juga. Mungkin ya kalau buat kerja. Aku udah pagi sendiri gak? Mungkin ya lebih berhati-hati ke dalam mengambil keputusan aja gitu. Jangan terlambat. Karena baru, baru gagalnya menikah. Jadi aku ada target-target lain yang penting. Sekarang jalanin aja. Kalau misalnya tuan udah kasih. Ya kita mengenali dulu. Jangan terburu-buru. Sebenernya lebih seraktif. Sebenernya lebih seraktif. Gak juga sih mungkin ya lebih berhati-hati ke dalam mengambil keputusan aja gitu. Jangan terlambat. Terima kasih. Lihat teman-tahuk. T балang ini. Jangan terli mati. Tukar kemane. Hei, Tuh. 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 Terima kasih.